Intro Terima kasih ada masih bersama kami Dalam debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024 Dan saat ini kita memasuki segmen keempat Dimana di segmen ini adalah segmen yang tentunya tidak kalah seru dari segmen-segmen sebelumnya Dan kami mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk tetap mematuhi tata tertib Hadirin dan pemirsa semuanya di segmen sebelumnya pertanyaan dibuat oleh tim panelis Namun untuk segmen 4 dan 5 pertanyaan diajukan oleh pasangan calon Boleh oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur Dan untuk jawaban serta tanggapan bisa dilakukan oleh pasangan calon yang dituju Bisa dengan calon gubernur atau calon wakil gubernur Sekali lagi kami ingatkan untuk pertanyaan diajukan oleh pasangan calon Bisa oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur Dan bisa ditanggapi atau dijawab oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang dituju Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bertanya Dan selanjutnya akan direspons kembali oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menjawab Mohon diingat Bapak-Bapak bahwa para calon gubernur dan calon wakil gubernur Untuk melakukan sesi tanya jawab ini sesuai dengan tema debat Yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial Dan kami ingatkan kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan maupun istilah asing Dan sejenisnya dalam mengajukan pertanyaan dan jika ingin menggunakan agar dapat menjelaskan terlebih dahulu Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kun Wardana Untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3 Waktu untuk bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan Terima kasih Saya izin bertanya dengan Pak Rano Karno Ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Banten Saya membaca di koran bahwa Badui, penduduk Badui menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah Orang yang menjaga ketahanan budaya Maka ada sesuatu yang contrary effect dengan yang Bapak lakukan Jadi kami bertanya kepada Bapak Kenapa itu harus terjadi Sementara Pukun sendiri sudah meminta Bahkan meminta kepada Presiden Jokowi Dodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu Terima kasih Sekarang kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2 Waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara Terima kasih Mas Dharma, kalau Anda bicara soal Badui pasti Anda tahu tentang seba Seba itu kunjungan masyarakat Badui ke pemerintah daerah Kalau saya menolak Tidak mungkin mereka berkunjung Tapi memang saya membatasi Karena apa? Permintaan masyarakat Badui itu sendiri Mereka minta apa? Tidak boleh ada PTS Supaya HP tidak masuk ke kampung mereka Tapi anak Badui luar punya HP Mereka tidak ingin punya sekolah Tapi mereka berpendidikan Mereka punya sekolah sendiri Nah artinya Mas Dharma Salah satu yang saya jaga pada waktu itu Masyarakat Badui Dia harus berkembang Tapi dia harus dijaga Karena populasi berkunjung Tiba-tiba menjadi beludak Nah jadi artinya Masyarakat Badui adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri Mereka mempunyai kebudayaan yang luhur Dan mereka mempunyai kemampuan untuk Mengeksplore dirinya sendiri Tentu saja saya sebagai gubernur pada waktu itu Memberikan fasilitas Apa yang bisa kita bantu Satu Misal tadi Acara SEBA kita kembangkan menjadi acara pariwisata Dulu SEBA kecil Mas Dharma Tapi waktu saya jadi gubernur yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Badui Akhirnya apa? Dengan ini masyarakat Badui dikenal lebih luas Itulah memang membuat mereka tiba-tiba ketakutan Karena jumlah kunjungan wisata disana Membeludak Kembali lagi Saya tidak menolak Tapi memang saya membatasi Karena apa? Permintaan masyarakat Badui itu sendiri Terima kasih Masih ada waktu dimanfaatkan atau cukup? Baik Berikutnya kami persilahkan Pasangan calon nomor urut 2 Untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pasangan calon nomor urut 3 Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara Ya memang benar demikian Pak Rano Tetapi di Badui ada Badui luar dan Badui dalam Badui dalam itu tidak mau sampai nilai-nilai luhurnya Terkontaminasi oleh infiltrasi asing Hanya dengan pariwisata Karena dengan pariwisata Maka budaya Badui mulai tergerus Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai Yang di Jakarta ketika kami nanti memimpin Kami akan menjadikan taman mini Sebagai miniatur Indonesia Untuk menjaga kelestarian budaya Badui Karena budaya Badui ini adalah Sesuatu yang heritage atau sudah langka Di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan Agar keluhuran budaya Badui Yang selama ini kita kenal Itu bisa terperihara Sampai selama-lamanya Terima kasih Baik terima kasih Kini giliran paslon nomor urut 3 Untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 2 Waktu ada 1 menit Dimulai dari Anda berbicara Memang Saya sebagai orang yang mencintai kebudayaan Bahkan saya lah yang membangun museum Multatuli di Lebak Saya membuat perpustakaan Sayjah Adinda di sana Karena Lebak ini masuk dalam sejarah bangsa Dan kebetulan masyarakat Badui ada di sana Dan mungkin kalau Mas Dharma juga tahu Banyak karuhun di sana Bukan hanya Badui Ada juga kegiatan-kegiatan tradisional Yang tiap tahun dilakukan Nah jadi artinya Saya sangat tahu Di satu sudut Saya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Badui Barangkali kalau Mas Dharma lihat Kita masih bisa melihat Masyarakat Badui luar Berjalan ke Jakarta Untuk jual madu Jual hasil tenunnya Nah waktu itu kami Memfasilitasi Membuat kooperasi Agar apa? Tingkat kesejahteraan mereka meningkat Mungkin itu Terima kasih Baik Terima kasih Berikutnya Kesempatan selanjutnya Mohon tenang Hadirin terima kasih Untuk kesempatan selanjutnya Kami berikan kepada pasangan Calon nomor urut dua Bapak Dharma Pongrekun Dan Bapak Kunwardana Untuk bertanya Kepada pasangan calon Nomor urut satu Bapak Ridwan Kamil Dan Bapak Suswono Dan pasangan calon Nomor urut dua Bertanya kepada pasangan calon Nomor urut satu Maaf saya Bapak mohon izin sebentar Saya mau bertanya Bapak mohon izin Belum dipersilakan Pasangan calon nomor urut dua Bertanya kepada pasangan calon nomor urut satu Waktu Anda satu menit dimulai sejak berbicara Silakan Kang Emil Bagaimana tanggapan Kang Emil Dengan kondisi Jawa Barat Yang saya baca secara statistik Menjadi setelah pandemi COVID-19 Jawa Barat menjadi daerah salah satu yang dianggap miskin Itu yang saya baca di koran Itu yang saya baca di koran Bagaimana tanggapan Bapak Dan kenapa Itu sampai terjadi Dimana masyarakatnya pun Sedang mengalami krisis ekonomi Bahkan terjadi kesenjangan sosial Seperti yang sedang kita alami Saat ini di Jakarta Sekali lagi mohon kami dijelaskan Supaya kami bisa memahami Sehingga ketika kami bisa menjadi gubernur Seperti Bapak Kami dapat mengantisipasi hal tersebut Terima kasih Baik cukup Kami persilahkan paslon nomor urus 1 Untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urus 2 Waktunya 2 menit Dimulai dari Anda mulai berbicara Terima kasih Saya kira datanya mungkin keliru Pak Silahkan dibaca lagi Termiskin di Pulau Jawa Bukan Provinsi Jawa Barat Provinsi lain di Pulau Jawa Silahkan dibaca lagi Yang kedua Waktu saya memulai jabatan Sebagai gubernur Jawa Barat Desa tertinggal Dan desa sangat tertinggal Itu ada 1.100 5 tahun kami bekerja Dengan pemerataan ekonomi Dengan ekonomi digital desa Dengan program-program pemberdayaan Pesantren-pesantren di desa Hasilnya Pak Dharma Dari 1.100 Desa tertinggal sangat tertinggal Di akhir jabatan kami Jumlahnya menjadi 0 Kami berhasil Mengenolkan desa miskin Tertinggal sangat tertinggal Sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi Dari Kementerian Desa Karena inovasi-inovasi Pengentasan kemiskinan Yang kedua Yang kedua Kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta Kami banyak mengurusi desa 5.700 Pedesaan Sehingga Banyak hal-hal yang menurut saya Membuat kami harus lebih bijak Tidak hanya membahas perkotaan Dan tolong diingat Kami ini adalah Dari semua yang hadir di sini Saya mengalami ujian Sebagai pemimpin Yang anggaranya Harus direfocusing Yang tadinya untuk infrastruktur Kami geser Untuk kemanusiaan Untuk bansos Untuk hajat hidup Dan lain sebagainya Dan selama Kekurangan Dana seperti itu Kami mendapatkan penghargaan Dari UNDP Sebagai provinsi terbaik Penanganan COVID Di Asia Pasifik Terima kasih Baik cukup Waktunya habis Sekarang kami persilahkan Kepada Paslo nomor urut 2 Untuk memberikan tanggapan Dari jawaban Paslo nomor urut 1 Waktu Anda 1 menit Dimulai dari Anda Mulai berbicara Mohon tenang Seandainya Saya Menjadi Seorang gubernur Jiji Saya Kalau saya bodoh Jiji saya Kalau saya Pengecut Jiji saya Kalau saya Pengkhianat Maksudnya apa Kalau ada sesuatu Peristiwa yang demikian Alangkah baiknya Kalau kita Mengambil Mengajak Tim independen Untuk meneliti Data Yang ada Apakah betul-betul Ini Isu kesehatan Atau agenda Politik global Bayangkan Baru ditemukan Virusnya Bulan Desember 12 hari kemudian Sudah ditentukan Lalu Tidak melakukan Prosedur golden Postulat Koh Yang seharusnya Dilakukan Lalu Alat diagnosanya Sangat sumir Dan tidak Dipertukan untuk itu Itu adalah ciptaan Dokter Kerimulis Yang mendapatkan Setiala Nobel Tahun 1984 Jadi Seharusnya Sebagai pemimpin Harusnya Jangan kita berhenti Baik waktu habis Terima kasih Berikutnya kami Persilahkan kepada Pasangan calon Nomor urut 1 Mohon tenang Hadirin Hadirin Mohon tenang Berikutnya kami Persilahkan kepada Pasangan calon nomor urut 1 Untuk memberikan Respons atas tanggapan Pasangan calon nomor urut 2 Waktu Anda Satu menit Dimulai sejak berbicara Padarma bayangkan ya Kita lagi bekerja Ada sebuah peristiwa besar Yang ilmunya kita tidak tahu Sebagai seorang pemimpin Jika kita tidak tahu Kita ini bertanya Maka waktu Covid di Jawa Barat Saya ada tim ahli pak Tim ahli kesehatan masyarakat Dari Universitas Indonesia Dari Universitas Pajajaran Kami Tujuh kali zoom meeting Dengan seorang dokter Indonesia Yang kerjanya di WHO Untuk menyingkronkan Apa yang menjadi Data-data Dan apa yang kami alami Yang kedua Sebagai gubernur Kami harus taat Kepada yang namanya Pemerintah Pusat Dalam hal ini Tentu sekarang Kalau gubernur Kita akan hormat taat Kepada Bapak Prabowo Subianto Nah Karena Provinsi itu adalah Bagian delegasi Salah satu tugasnya Dari pemerintah pusat Untuk apapun Termasuk krisis-krisis Di Indonesia Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih